Kita meralih ke informasi berikutnya, ini ada banyak sekali cara untuk berjualan. Strategi marketing banyak sekali. Nah ini kalau mendekati idul atas ini adalah, yang paling rame adalah bisnis hewan kurban. Pastinya, iya. Nah seperti yang satu ini, Mirsa, ada cara unik dalam penjualan hewan kurban. Caranya adalah dengan di kawasan Tanjung Priuk ini ya, ada pedagang hewan kurban yang memberikan bonus beras 10 kg untuk pembelian satu ekor sapi. Iya dan kalau tidak salah bisa foto juga dengan sapinya, untuk membuktikan bahwa, betul, untuk membuktikan bahwa nih hewan kurban saya beli ini sehat loh. Betul, simak informasi berikutnya, Mirsa. Ada yang unik di lapak penjualan hewan kurban di Jalan Jatiraya, Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Terpampang sebuah spanduk bertuliskan, bonus satu karung beras bagi yang membeli sapi. Tak hanya itu, rupanya penjual juga memberikan layanan salon gratis untuk hewan kurban berupa sapi yang telah dibeli. Sapi yang dibeli dimandikan dengan sabun, lalu dipijat dan dihias dengan pita. Setelah selesai, pembelinya diberi kesempatan untuk mengabadikan momen spesial dengan hewan kurbannya di spot foto yang telah disediakan. Bahkan, penjual juga memberikan bonus satu karung beras seberat 10 kg kepada pembeli hewan kurban. Layanan ini tentu saja mendapat respon positif dari pembeli, apalagi harga beras saat ini yang sedang tinggi. Saya sudah tahun ke-4 tahun kalau saya disini beli, bersihin. Yang pasti tahun ini saya dapat beras satu karung nih, mantap kan, lumayan, harga beras lagi susah. Yang keduanya ya itu, karena kalau dilihat harganya ekonomis, dapat sapinya lumayan bagus. Dibersihkan supaya rileks, setelah dibersihkan, disabuni dengan bersih, kemudian dimisit ya, dimisit, dipijit-pijit supaya menjadi rileks sabun itu, sehingga tidak terjadi stres. Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, jatuh pada tanggal 17 Juni 2024, di mana umat muslim merayakannya dengan menyembeli hewan kurban yang dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!